Nahem Rusti sempat jadi perbincangan dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Selama 13 hari dia tak mau pulang dari stadion Kanjuruhan. Rumahnya ada di Probolinggo yang jaraknya 3 jam perjalanan darat. Dia mengaku kehilangan tiga temannya yang jadi korban meninggal dunia sehingga Rusti enggan pulang karena merasa bersalah dengan keluarga temannya. Rusti mengaku sebagai yatim piatu sehingga tidak ada yang mencarinya. Tapi ternyata dia membuat cerita palsu di balik tragedi Kanjuruhan. Setelah kisahnya viral dan banyak aremania yang menaruh simpati. Namun, ada informasi jika Rusti punya kelakuan buruk di daerahnya. Itu disampaikan koordinator aremania Corwill Probolinggo, Torik Nursatrio. Torik Nursatrio mengungkap alasan mengapa Rusti tak pulang. Dia tidak pulang karena sebelumnya mencuri handphone, kotak amal, ayam, burung. Di desanya orang ini sikapnya kurang bagus, jadi dia kemalang untuk memanfaatkan momen saja. Namun kemarin dia sudah dibawa pulang ke Probolinggo, katanya. Tentu cerita Rusti ini membuat aremania kecewa. Apalagi perwakilan tim arema sempat menemunya, yakni asisten pelatih arema, Kunchoro dan dua pemain Ahmad Al-Farisi dan Jayus Haryono. Selain memberi santunan, Rusti mendapatkan jersi, celana, sepatu, sandal dan tas dari Al-Farisi. Kini perwakilan tim arema tersebut mengetahui jika Rusti mengarang sebuah cerita dari tragedi Kanjuruhan. Saya kemarin malam dapat kabar itu dari teman-teman yang beberapa hari terakhir menemannya. Ternyata seperti itu ceritanya, kata Kunchoro dengan nada datar. Rusti pertama ditemukan oleh pedagang melalui sekitar Stadion Kanjuruhan. Awalnya dia sosok yang pendiam. Jadi, dia sempat dianggap seperti remaja yang sedang berkirim doa di Stadion Kanjuruhan. Tapi beberapa hari selanjutnya dia mulai bercerita jika dia menonton arema bersama tiga temannya. Setelah tiga temannya meninggal dunia, kini Rusti sebatang kara di Malang. Di Probolinggo sendiri memang ada tiga aremania yang jadi korban. Namun tidak ada yang berasal dari daerah Rusti. Yang agak mencurigakan, dalam tas yang dibawa, Rusti membawa ijazah TK. Hal yang tak biasa. Tapi pedagang dan petugas kebersihan Stadion Kanjuruhan tak menaruh curiga sebelumnya. Baru setelah ada informasi dari aremania Probolinggo, mereka menyadari kejanggalan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.